Halo teman-teman, jadi di hari ini saya akan membuat alat untuk menyedot bensin itu biar tidak pakai mulut ya. Jadi ini pakai alat, kalau kemarin aku yang sebelumnya itu cuma pakai selang, terus langsung pakai gini, jadi ditutup gini caranya terus dikecilin, dilepas, itu kan ngisep kan ininya jadinya. Nah, kalau sekarang nggak, kemarin aku lihat di TikTok, jadi ada yang menarik, jadi mau saya buat, buat alat untuk ngambil bensin dari tanki bisa, dari jrim bisa. Nah, pokoknya buat teman-teman yang membutuhkan alat ini, alat ini sangat bermanfaat, jadi kita tidak perlu menyedot ataupun apa, jadi tinggal pencet ini, kita lepas gitu. Tapi ini sudah ada alatnya, jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi gitu, oke? Langsung saja kita bikin. Yang pertama kita butuh botol ya, botol aqua atau apa yang bekas, selang, dua biji, tergantung teman-teman kalau untuk nyedotnya yang volumenya besar, pakai selangnya yang agak besar. Tapi aku kalau mau nyedot bensin aja yang untuk kecil-kecil, apa yang nggak terlalu kenceng itu pakai selang kecil gini, nggak apa-apa. Nah, terus kita butuh ini, ini apa namanya, namanya dilin bakar untuk nanti kita lubangin di sini, biar tidak bocor, oke? Lubangnya itu ya, sebesar selang, kalau bisa yang rapet, jangan terlalu besar, supaya kita ngelemnya nggak banyak-banyak. Nah, ini kayak gini kayaknya udah cukup, ini udah cukup, terus kita masukin selang, selangnya di sini. Ini kita silet harusnya nih, kenal ya? Nah, gini ya, nanti kita lem yang di sini. Oh, yang ini aja yang panjang. Ini rapet ini udah teman-teman enak. Terus yang bawah ini, yang bawah sebenarnya nggak usah panjang-panjang sih. Yang bawah kurang gede. Terus yang bawahnya teman-teman ya. Nah, ini nggak usah terlalu panjang, biar langsung masuk bensinnya. Terus kita lem pakai solasi bakar, solasi bakar pakai lilin bakar. Lem tembak namanya ini. Ini ya, ini selang biasa, masuk ke sini. Terus ini buat pembuangan. Jadi, intinya itu cuma, ini itu cuma buat ngisep. Jadi, pas dipencet, terus dilepas ini kan ada tarikan angin ya. Jadi, air yang di dalam itu akan ikut keluar. Tapi yang bawah ini harus di, tapi yang bawah ini harus ditekan. Supaya angin aja, apa, anginnya lewat atas aja yang nyedot gitu. Jadi, kita coba praktekin ya. Yang bawah kita tutup. Terus yang ini kita lepas. Kita lepas. Nah, airnya akan masuk teman-teman. Ya, kalian lihat sendiri kan. Jadi, buat teman-teman yang punya usaha, apa namanya bensin, yang biasanya beli di pom bensin kan beli di tirigen. Pakai ini, ini langsung ke botolnya. Jadi, nanti enak tinggal gini, lepas. Jadi, kita nggak perlu nyedot pakai mulut. Gitu loh teman-teman, masuk saya. Nah, ini teman-teman gini cara kerjanya. Oke, ini taruh di botol harusnya. Kita berin botol dulu. Kesan ini. Gitu loh ya.